Pada zaman lima wangsa, THN 907-960, Kerajaan Nancao merupakan negara kecil di Provinsi Yeunan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Song yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chan, Semi, itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kang Ong termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nancao. Apakah gerangan yang menarik para telana dan petualang itu mendatangi Nancao? Apapula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh? Pertama adalah pengangkatan Bengkau Chu, Ketua Agama Bengkau, sebagai Kok Su, Guru Negara, Kerajaan Nancao. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada Ketua Bengkau yang sudah amat terkenal di dunia Kang Ong. Siapakah tidak mengenal Ketua Agama Bengkau yang bernama Liugan dan berjuluk Pat Jiusen Ong, Raja Sakti Berlengan VIII, itu? Pada masa itu, Pat Jiusen Ong Liugan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pat Jiusen Ong Liugan juga merupakan pendiri agama Bengkau atau pembawa agama itu dari Barat. Tidak mengherankan apabila kini tokoh-tokoh dari Partai Perselatan Besar seperti Siaulimpai, Kunlunpai, Hoasanpai, dan lain-lain mengiring utusan untuk mengaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai Kok Su Kerajaan Nancao. Ada pun hal kedua yang meyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari pelbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan, adalah tersiarnya berita bahwa Putri Tunggal Pat Jiusen Ong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh perselatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu. Namali Ulusian, Putri Ketua Bengkau itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Hayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra-putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk darah yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat liulusian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya yang menjadi buah bibir para muda, bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada sajak pujian bagi liulusian. Rambutnya halus licin laksana sutera harum lambai, meraih cinta asmara. Metu indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin biraut, cuping tipis bergerak mesra menambah patut. Hangat lembut, merah basah juwita. Gendawa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan darah ayu liulusian, yang dikagumi siapa yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah, liulusian seorang darah jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, liulusian telah ditinggal mati ibunya. Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berata aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi nancao semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua bengkau itu. Bagaikan setangkai bunga, liulusian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Darah itu putri tunggal Pat Jiusen Ong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan, maupun tingkat kepandainya. Bahkan kabarnya darah itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabok asmara, bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu, tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang lusian, memuji-muji kecantikannya, menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pat Jiusen Ong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan darah yang mereka percakapkan dan yang menjadi kembang mimpi mereka setiap malam. Liulusian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka pada pagi hari itu, dua hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat darah ini. Wajahnya kemerahan, berseri-seri dan pada kedua pipinya yang bagaikan pauh di layang, merah jambu, itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulung. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara dan ujungnya bergantung di belakang tunggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali hingga agaknya dapat dilingkari jari-jari tangan, terbungkus pakaian sutera merah muda bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencatat bentuk tubuh yang padat berisi karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil. Pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutera biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutera putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk lengkungnya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan. Menyaingi bida dari sorga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai dan elok. Akan tetapi rangka pedang yang tergantung diinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Impo Wasat. Kuda putih tunggangannya berlari congklang dan lusian memandang lurus ke depan, namun ujung matanya menyambarkan kerling tajam ke sana-sini, terutama waktu kudanya lewat di depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar di depan pintu dengan metu jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah darah ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda taruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan macu kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu. Bahkan melebih semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah lusian lewat di atas kudanya. Aduh, mati aku. Kalau aku tidak berhasil menggandianya pulang, percuma aku hidup lebih lama lagi seorang pemuda tampan tanpa ia sadari mengucapkan kata-kata ini sambil menarik napas panjang. Lebih baik mati di bawah kaki si jelita daripada pulang bertangan hampa sambung pemuda kedua. Siapa tahu, rejekiku besar tahun ini. Menurut perhitungan peramal, jodohku seorang gadis bermata bintang. Dan matanya. Ah, matanya, kalah bintang kejora kata pemuda lain. Mulutnya yang hebat. Amboi ii mulutnya, ah, ingin aku menjadi buah apel agar dimakannya dan berkenalan dengan bibir itu. Aduh. Bermacam-macam seruan para muda itu yang seakan lupa diri, menyatakan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Sudah lazim kalau sekumpulan orang muda bercakap-cakap, mereka lebih berani menyatakan perasaan hati masing-masing. Sehingga percakapan itu menjadi hangat dan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kurang sopan. Apalagi para muda yang tergila-gila pada seorang gadis jelita ini adalah orang-orang Kang Ong, pemuda-pemuda Kelana dan Petualang. Banyak sudah tempat mereka jelajahi, cukup sudah darah-darah jelita mereka saksikan, namun baru sekali ini mereka menjumpai darah secantik Lusian. Melampaui semua kembang mimpi. Tujuh orang pemuda yang berkumpul dalam sebuah rumah penginapan itu adalah pendekar-pendekar muda dari beberapa partai. Seperti biasa, karena merasa segolongan dan setujuan, mereka lekas bersahabat dan selain menuturkan pengalaman masing-masing yang biasanya mereka lebih, juga mereka tiada habisnya memuji-muji dan membicarakan diri Lusian yang diam-diam mereka perebutkan. Setelah Lusian lewat di depan rumah penginapan itu, sampai jauh malam para pemuda ini berbicara tentang Lusian dan masing-masing menyatakan harapan menjadi orang yang terpilih dengan mengemukakan dan menonjolkan keistimewaan masing-masing. Sebagai putri bengkau tentu kepandainya amat tinggi, dan belum tentu aku mampu menandinginya. Akan tetapi ilmu goloku yang terkenal dan nama ilmu golok pelangi di awan biru memiliki keindahan yang lebih keindahan seni tarimanapun juga. Siapa tahu, keindahan seni permainan goloku akan menawan hatinya kata pemuda muka putih dengan pandang mati merenung penuh harapan, dan di depan matanya terbayanglah mulut manis Lusian, karena dialah yang tadi tergila-gila oleh mulut manis itu dan ingin menjadi buah apel. Aku tidak punya kedudukan, orang tuaku miskin dan aku pun tidak berpendidikan, tidak pandai tulis baka. Akan tetapi, biarpun ilmu silatku mungkin tidak setinggi dia, aku memiliki tenaga besar yang boleh diukur dengan tenaga siapapun juga, kata pemuda tinggi besar yang matanya lebar. Mudah-mudahan nona Lusian sudi memandang nama besar Kunlun Pai sehingga aku sebagai murid kecil Kunlun Pai akan menarik perhatiannya, kata pemuda ketiga yang tampan juga. Demikianlah, tujuh orang pemuda itu menonjolkan keistimewaan masing-masing dengan harapan dialah yang akan terpilih. Lewat tengah malam barulah mereka memasuki kamar masing-masing, namun tentu saja mereka tak dapat tidur, karena di depan mati mereka selalu terbayang wajah Lusian. Maka ketika terdengar ada tamu baru datang dan disambut oleh pengurus rumah penginapan, mereka bertujuh semua keluar dan melihat tamu seorang pemuda berpakaian indah, berwajah tampan sekali dan bersikap tenang memasuki ruang dalam. Maaf, Kong Cu, Cuan muda, bukan kami kurang hormat terhadap tamu. Akan tetapi, kamar yang patut untuk Kong Cu sudah penuh semua. Kecuali kalau di antara para enghiong, pendekar, yang terhormat membagi kamarnya, dengan ragu-ragu dan penuh harap pengurus penginapan itu memandang ke arah tujuh pemuda yang sudah keluar dari kamar masing-masing. Tujuh orang muda itu memandang si pendatang baru penuh perhatian. Pemuda ini berpakaian seperti orang terpelajar, gerak-geriknya halus, Sama sekali tidak membayangkan gerak seorang ahli silat. Otomatis ketujuh orang pendekar muda itu memandang rendah. Mana ada seorang pendekar suka membagi kamar dengan kutub buku yang tentu akan menjemukan dan bicaranya tentu soal kitab-kitab dan sajak pelaka. Pemuda itu agaknya maklum akan pandang match mereka, Maka cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, dan memberi hormat berkata dengan penuh kesopanan. Harap Cui Enghiong, cuon-cuon pendekar sekalian, sudi memberi maaf kepada Xiawate, aku yang muda. Tentu saja Xiawate tidak berani mengganggu para Enghiong, akan tetapi barangkali ada di antara para Cui yang sudi membagi kamar. Ia berhenti bicara ketika melihat mereka mengerutkan kening, kemudian menanti jawaban. Ketika tidak ada jawaban datang, ia pun tersenyum. Saudara siapakah dan dari golongan mana? Apakah tamu dari Bengkau Culi Ulociampuang, orang tua gagah Culi Uketua Bengkauutanya pemuda tinggi besar yang bertenaga gajah? Xiawate Shikwee bernama Seng. Orang lemah seperti Xiawate yang setiap hari menekuni huruf-huruf kuno tidak dari golongan mana-mana, dan Xiawate hanya pelancong biasa. HMM, maaf, kamarku sempit sekali, jawab si tinggi besar kehilangan perhatian. Kamarku juga sempit, jawab orang kedua. Aku tidak biasa tidur berteman, kata orang ketiga. Maaf, maaf, memang Xiawate tidak berani mengganggu Cui. Eh, Lopek. Kau tadi bilang tentang kamar yang patut. Apakah masih ada kamar yang tidak patut? Kwee Seng menoleh ke arah pengurus penginapan, sedangkan tujuh orang pendekar itu sudah kembali ke kamar masing-masing dan menutupkan daun pintunya. Ah, ada. Ada, Kongcu. Akan tetapi, itu adalah kamar-kamar kecil di sebelah belakang, dahulu menjadi kamar pelayan. Tidak berani saya menawarkannya kepada Kongcu. Kwee Seng tersenyum. Tidak mengapa, Lopek. Malam sudah begini larut, mencari kamar di penginapan lain pun repot. Biarlah aku bermalam di kamar pelayan itu. Dengan tergopoh-gopoh pengurus penginapan itu lalu mendahului Kwee Seng sambil membawa sebuah lampu, mengantar tamunya ke sebuah kamar yang berada jauh di ujung belakang. Benar saja, kamar ini kecil, hanya terisi sebuah pembaringan bambu yang setengah reyot, lantainya tidak begitu bersih pula. Ah, cukup baik seru Kwee Seng sambil menaruh bungkusan pakaiannya di atas pembaringan. Tidak usah kau tinggal lambumu, Lopek. Aku biasa tidur gelap, dia menjatuhkan dirinya di atas pembaringan yang mengeluarkan bunyi berkerotan. Pengurus penginapan itu keluar dari dalam kamar membawa lampunya sambil menggeleng-geleng kepala, saking heran melihat seorang kongcu berpakaian indah itu kelihatannya sudah tidur pulas begitu tubuhnya menyentuh pembaringan. Ia menutupkan daun pintu perlahan-lahan. Sebentar kemudian sekeliling tempat penginapan sunyi. Pengurus dan penjaga pun sudah tidur. Yang terdengar hanya dengkur yang keras dari kamar pemuda tinggi besar. Dari beberapa buah kamar lain terdengar suara orang mengigau menyebut-nyebut nama Liu Lucian. Bahkan dalam mimpi pemuda-pemuda ini selalu merindukan Lucian. Suara mengigau ini keluar dari kamar pemuda anak murid Kunlun Pai. Tiba-tiba sebagai seorang ahli silat, pemuda tampan itu meloncat turun dari pembaringannya ketika pendengarannya, atau agaknya lebih tepat indra ke-6nya, mendengar suara yang mencurigakan. Ketika meloncat tadi sekaligus ia telah mencabut pedangnya, dan sekali menggoncang kepalanya lenyaplah semua kantuk dan ia sudah berada dalam posisi siap-siaga, sepasang matanya melirik ke arah jendela kecil kamarnya. Tiba-tiba jendela itu terbuka daunnya dari luar, dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang berusia 40 tahun lebih, bertangan kosong. Orang ini memasuki kamar melalui jendela dengan gerakan ringan dan sikap tenang saja. Siapa kau? Mau apa? Mau membunuhmu? Manusia macam kau yang berani menyebut-nyebut putri Bengkau Cu harus mampus berkata bayangan laki-laki itu dengan suara mendesis, lalu menerjang maju. Biarpun merasa kaget sekali, pemuda Kunlun Pai itu tentu saja tidak menjadi gentar. Pedangnya berkelebat dan sinarnya bergulung-gulung di depan dada. Dia hanya bermaksud melindungi dirinya saja terhadap orang yang agaknya gila ini. Akan tetapi, tiba-tiba sekali gerakan pedangnya berhenti seakan-akan tertahan oleh tenaga yang tak tampak. Sebelum sempat bersuara, pemuda Kunlun Pai ini tewas seketika. Suara mendengkur dari kamar si tinggi besar terhenti seketika. Jagoan bertenaga gajah ini pun biar tidurnya mendengkur, sedikit suara saja cukup membuat ia terjaga dari tidurnya. Kamarnya berada di sebelah kamar murid Kunlun Pai, maka ia mendengar suara dari dalam kamar itu, cukup membuatnya terbangun dan curiga. Karena pada tiap kamar penginapan terdapat jendela di sebelah belakang, ia cepat membuka daun jendela dan, seperti kilat cepatnya ia meloncat keluar dan menerkam seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela murid Kunlun Pai. Kedua lengannya yang kuat bergerak, dalam segebrakan saja si tinggi besar berhasil mencekik leher orang itu. Hayo mengaku, siapa kau dan, uuh tubuh yang tinggi besar itu seketika menjadi lemas dan kepalanya miring, lalu ia roboh tak berkutik lagi di depan laki-laki setengah tua yang jangkung itu. Apa yang kau lakukan? Penjahat. Sebatang golok menyambar dengan hebatnya membentuk sinar melengkung seperti pelangi. Kiranya pemuda yang memiliki ilmu golok pelangi di awan biru telah turun tangan melihat ada orang merobohkan temannya yang tinggi besar. Memang indah gerakannya, gulungan sinar goloknya seperti gerakan pita dan selendang para bidah dari sedang menari-nari. Namun dengan mudah bayangan itu menyelinap di antara gulungan sinar golok. Dan belum juga empat jurus si pemuda menyerang, ia sudah roboh pula terkena tamparan pada lehernya, roboh untuk selamanya karena nyawanya melayang. Dengan gerakan tenang namun cepat sekali, si bayangan maut itu menuju ke kamar yang lain. Namun belum sempat ia membuka jendela, empat orang pemuda yang lain sudah berlari datang dan mengetungnya. Mereka lalu berlari ke belakang dan segera mengepung si bayangan maut ketika melihat betapa dua orang temannya sudah menggeletak pula tak bernyawa. Kalian harus mampus semua. Bayangan itu mendengus, tubuhnya bergerak secara keneh sekali, menyelinap di antara sambaran empat buah senjata para pengurungnya. Hebat memang kepandaian bayangan maut ini. Empat orang pemuda yang mengeroyuknya bukanlah pemuda-pemuda sembarangan. Mereka itu sudah terdidik dalam ilmu silat yang cukup tinggi, setingkat dengan anak murid Gunlun Pai dan dengan si tinggi besar atau si golok pelangi. Namun menghadapi bayangan maut ini, mereka tak mampu berbuat banyak. Lawan yang mereka keroyok ini seakan-akan hanya bayangan kosong yang tak mungkin dapat tersinggung senjata mereka. Tiba-tiba bayangan itu terkekeh dan plak-plak-plak-plak empat orang pemuda itu pun roboh, terpukul pada leher mereka dan tewas seketika. Setelah membunuh tujuh orang pemuda itu, bayangan ini berdiri dengan kaki terpentang lebar. Ia mendongakan mukanya ke atas sambil tertawa. Hahaha! Alangkah lucunya! Orang-orang macam ini mengharapkan seorang dewi seperti dia. Hahaha! Kemudian, mendengar suara ribut-ribut dari pengurus penginapan yang agaknya terjaga, sekali meloncat ia sudah berada di atas genteng, lalu bagaikan gerakan seekor kucing, ia berlari ke arah belakang tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi mendadak orang itu berseru perlahan ketika kakinya terpeleset karena genteng yang diinjaknya merosot turun. Cepat ia berjongkok di atas bangunan bagian belakang rumah penginapan itu dan membuka genteng, kemudian mengintai. Kiranya di situ terdapat seorang pemuda yang lagi enak tidur telentang. Sebatang lilin kecil menyala di atas meja. Kepalanya diganjal bantalan pakaian. Tidak tampak senjata di dalam kamar itu sehingga bayangan itu mengerutkan kening. Seorang pemuda pelajar, pikirnya, tak mungkin dia yang main-main denganku. Akan tetapi siapa tahu. Ia mengeluarkan sebatang jarum merah dan sekali jari-jari tangannya bergerak, melesatlah sinar merah ke bawah melalui celah-celah genteng, menuju ke arah leher si pemuda yang tidur telentang. Pemuda di bawah itu yang bukan lain adalah si pelajar Kwe Seng, menggeliat dan mengeluh seperti orang mengigau dalam tidurnya, lalu miring. Akan tetapi tiba-tiba tubuh itu menegang kaget dan tak bergerak-gerak lagi. Bayangan orang di atas genteng tersenyum puas melihat korbannya yang kedelapan, maka ia bangkit berdiri dan cepat ia lari pergi dari tempat itu, menghilang di dalam gelap. Tolong! Pembunuhan! Pembunuhan suara pengurus penginapan ini terdengar lantang sekali di waktu fajar itu, mengagetkan semua orang. Para pelayan bersama para tamu lainnya berbondong keluar dan sebentar saja di tempat pembunuhan sudah penuh dengan orang. Obor-obor dan lampu-lampu dipasang sehingga keadaan menjadi terang sekali. Pembunuhan yang sekaligus mengorbankan nyawa tujuh orang pemuda Kang Oung benar-benar merupakan peristiwa hebat yang mengejutkan sekali. Ketika pengurus penginapan melihat Kwe Seng berada di antara orang banyak itu, ikut menjenguk dan melihat pemuda-pemuda Taruna yang menjadi korban pembunuhan aneh, pengurus itu segera memegang lengannya dan berkata, Ah, Kong Cu benar-benar seorang yang masih dilindungi Tian, Tuhan. Seandainya Kong Cu diterima tidur dengan mereka, ah, tentu akan bertambah seorang lagi korban pembunuh kejam ini. Kwe Seng hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum duka. Di dalam hatinya ia menyangkal keras pendapat pengurus rumah penginapan ini. Andai kata ia diterima bermalam dengan mereka, belum tentu iblis maut yang malam itu meraja lelah dapat menjatuhkan tangan mautnya. Diam-diam ia meraba jarum kecil yang ia masukkan ke dalam saku bajunya, jarum merah yang malam tadi pun hampir membunuhnya. Menyesalah hati Kwe Seng mengapa malam tadi ia tidak mengejar si penjahat yang mencoba membunuhnya, dan mengapa ia begitu enak tidur sehingga ia tidak tahu di bagian depan penginapan itu menjadi tempat penyembelihan tujuh orang muda. Kwe Seng adalah seorang mahasiswa gagal. Ia suka sekali akan bun, sastra, bu, silat, namun bakatnya lebih menjurus kepada bu, silat. Seorang pemuda yatim piatu, sebatang kero merantau tanpa tujuan. Namun ilmu kepandainya amat tinggi, ilmu silatnya sukar mendapatkan tandingan. Selain ia telah mempelajarinya dari para pertapa sakti di puncak-puncak gunung sebelah barat, juga ia pernah berjumpa dengan manusia dewa Bukek Siansu yang telah menurunkan beberapa macam ilmu kepadanya. Bukek Siansu terkenal sebagai manusia dewa yang sewaktu-waktu muncul untuk mencari bahan baik, tulang pendekar berwatak budiman, dan menurunkan ilmu. Tak seorang pun di dunia ini tahu dari mana asalnya dan di mana tempat tinggalnya yang tetap. Kwe Seng pernah mengikuti ujian di kota Raja namun gagal. Semenjak itu, ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu di sebuah dusun kecil di kaki gunung Luliang San, karena ayah bundanya sudah lama meninggal dunia oleh wabah penyakit ketika ia masih kecil. Ia merantau sebagai seorang Kang Ou yang tak terkenal karena semua sepak terjangnya ia sembunyikan. Hanya beberapa orang tokoh besar saja di dunia Kang Ou yang mengenal pendekar sakti muda ini, malah diam-diam ia diberi julukan Kim Mo Eng, pendekar setan emas. Ia disebut setan karena sepak terjangnya seperti setan, tak pernah memperlihatkan diri. Akan tetapi ia disebut emas yang mengandung maksud bahwa pendekar ini berhati emas, membela kebenaran dan keadilan, pembasmi kelaliman dan kekejaman. Namun hanya kalangan terbatas saja pernah mendengar nama ini, di dunia Kang Ou nama Kim Mo Eng Kwe Seng tak pernah terdengar. Kwe Seng tidak berbohong ketika mengatakan kepada ketujuh orang pendekar pada malam yang lalu bahwa ia adalah seorang pelancong yang kebetulan lewat di kota Raja Nancao. Memang ia tidak mempunyai niat untuk menjadi tamu Bengkau, sungguhpun nama Pat Jiusen Ong bukanlah nama asing baginya. Ia tidak suka tokoh besar itu diangkat menjadi koksu, hal yang ia anggap sebagai bukti kerakusan akan kedudukan dan kemuliaan. Maka baginya, hal itu tidak perlu diberi selamat. Apalagi mendengar berita tentang putri Pat Jiusen Ong yang hendak memilih jodoh, seujung rambut pun tiada niat di hatinya untuk ikut-ikutan memasuki sayembara, bahkan ingin melihat si jelita pun sama sekali ia tidak ada nafsu. Memang demikianlah watak Kwe Seng. Ia memandang rendah kepada hal-hal yang dianggapnya tidak benar atau menyimpang dari kebenaran. Padahal harus diakui bahwa ia adalah seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun, yang tentu saja sebagai seorang pemuda normal, selalu berdebar-debar apabila melihat seorang gadis cantik. Ia seorang pemuda yang pada dasarnya memiliki watak romantis, suka akan keindahan, suka akan tamasnya alam yang permai, suka akan bunga yang indah dan harum, dan tentu saja bentuk tubuh seorang darah jelita. Akan tetapi, kekuatan batinnya cukup untuk menekan semua perasaan ini dan membuat ia tetap tenang. Peristiwa pembunuhan di dalam rumah penginapan itu membangkitkan jiwa satrianya. Ia mendengar keterangan sana-sini dan tahu bahwa tujuh orang pemuda itu adalah calon-calon pengikut sayembara untuk meminang putri Bengkau Chu. Mendengar pula betapa pemuda-pemuda itu sudah kegilaan akan nona Liulusian, darah rupawan yang pada pagi hari kemarin lewat di depan rumah penginapan. Karena ini, diam-diam Kwe Seng menghubungkan semua itu dengan pembunuhan. Agaknya karena mereka itu tergila-gila kepada Liulusian maka malam ini menjadi korban pembunuhan keji. Entah apa yang menjadi dasar pembunuhan, entah cemburu atau bagaimana. Namun yang pasti, untuk mencari pembunuhnya ia harus datang menjadi tamu Bengkau. Inilah yang membuat Kwe Seng terpaksa menunda perantauannya dan bersama dengan para tamu lainnya, ia pun melangkahkan kaki menuju ke gedung keluarga Pat Jiusen Ong. Rumah gedung keluarga Liudihias Meriah. Pekarangan yang amat luas itu telah diatur menjadi ruangan tamu. Di bagian tengah agak mendalam yang letaknya lebih tinggi daripada ruangan depan, kini dipergunakan untuk tempat ruang rumah dan para tamu yang terhormat atau para tamu kehormatan. Ruangan ini disambung dengan sebuah panggung setinggi 1 meter yang cukup luas dan panggung ini diperuntukkan untuk mereka yang hendak bicara mengadakan sambutan, juga dibentuk semacam panggung tempat main silat. Panggung semacam ini memang lajim diadakan setiap kali ada ahli silat mengadakan sesuatu, karena perayaan di antara ahli silat tanpa pertunjukan silat akan merupakan hal yang janggal dan mentertawakan. Pat Jiusen Ong Liugan belum tampak di luar. Para tamu disambut oleh tiga orang sutenya, adik seperguruannya. Yang pertama adalah Liumo adik kandungnya sendiri. Liumo berusia 40 tahun lebih, sikapnya tenang dan pendiam, sinar matanya membayangkan watak yang serius, sungguh-sungguh, dan berwibawa. Biarpun Liumo memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan merupakan orang kedua dalam Bengkau, namun ia tetap sederhana dan tidak mempunyai julukan apa-apa. Di dalam Bengkau, ia merupakan pembantu yang amat berharga dari kakak kandungnya dan boleh-boleh dikatakan untuk segala urusan dalam, Liumo inilah yang sering mewakili kakaknya. Orang kedua adalah Matai Kun. Orangnya tinggi kurus, wajahnya selalu keruh dan biarpun usianya baru 36 tahun, namun ia memelihara jenggot dan kelihatan lebih tua. Ia terkenal pemarah dan wataknya keras, kepandainya juga tinggi dan ilmu silatnya tangan kosong amat hebat. Segala macam pukulan dipelajarinya dan kedua tangannya mengandung tenaga dalam yang amat dasyat. Berbeda dengan Liumo yang sabar dan berwibawa, orang ketiga dari Bengkau ini menyambut tamu dengan wajah gelap dan tak pernah tersenyum, juga ia memandang rendah kepada para tamunya. Orang ketiga dari para wakil ketua Bengkau ini usianya hampir 30 tahun, akan tetapi wajahnya terang dan kelihatan masih muda. Dandanannya sederhana sekali, bahkan lucu karena ia menggunakan sebuah caping, topi berujung rencing, seperti dipakai para petani atau penggembala. Di punggungnya terselip sebatang cambuk yang biasa dipergunakan para penggembala mengatur binatang gembalaannya. Memang murid termuda ini seorang yang ahli dalam soal pertanian dan peternakan. Wajahnya terang dan ia menerima para tamu dengan sikap hormat sekali. Inilah kau bian seorang pemuda desa yang menjadi sute termuda dari Pat Jiusen Ong Liugan. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti seorang desa, akan tetapi jangan dipandang rendah kepandainya, dan pecut itu sama sekali bukanlah pecut biasa melainkan senjatanya yang ampuh. Sebagaimana lazimnya para tokoh besar, mereka ini selalu menahan harga diri. Tidak sembarangan orang dapat menjumpainya dan dalam menyambut tamu, biasanya diwakilkan dan kalau diperlukan sekali barulah ia sendiri muncul menemui tamunya. Demikian pula Pat Jiusen Ong Liugan, ia pun menahan harga dirinya. Ketika seluruh para tamu sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang datang, baru tokoh besar ini muncul di ruangan cuan rumah. Para tamu segera bangkit berdiri memandang ke arah cuan rumah dengan kagum. Memang patut sekali Liugan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Tubuhnya lebih tinggi daripada perawakan seorang laki-laki biasa, kekar dan berdiri tegak. Dadanya lebar membusung, pakaiannya indah, pandang matanya berwibawa. Kepalanya tertutup-tutup di bulu yang terhias bulu burung Raja Wali. Ketua Bengkau ini keluar sambil tersenyum-senyum dan menjurah ke arah para tamu, lalu duduk. Para tamu juga lalu duduk kembali, akan tetapi semua matel tetap terbelalak lebar memandang gadis yang keluar bersama Pat Jiusen Ong. Itulah dia, gadis yang kini menarik semua pandang matel bagaikan besi semirani menarik logam. Liulusian, darah jelita yang pada saat itu mengenakan pakaian sutrap putih terhias benang emas dan rendah-rendah merah muda. Cantik jelita bagaikan Dewi Hayangan. Para muda melongot, ada yang menelan ludah, ada yang lupa mengatukkan mulutnya, bahkan ada yang menggosok-gosok macu karena merasa dalam mimpi. Namun orang yang menjadikan para muda terpesona itu tetap duduk dengan tegak, dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir. Tapi banyak pula yang memandang dengan hati ngeri. Mereka semua, tua muda, sudah mendengar belaka tentang peristiwa hebat di dalam rumah penginapan, di mana tujuh orang pendekar muda yang tergila-gila kepada gadis ini terbunuh secara aneh. Para tamu yang duduk di ruangan kehormatan mulai bergerak menghampiri Pat Jiusen Ong mengaturkan selamat, diikuti tamu-tamu lain dari ruangan depan. Pat Jiusen Ong menyambut pemberian selamat itu sambil tertawa-tawa dan tidak berdiri dari bangkunya, sikap yang jelas memperlihatkan keangkuhannya. Setelah para tamu memberi selamat, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, tiba-tiba Pat Jiusen Ong berdiri dari bangkunya. Ia memandang keluar dan berseru keras. Aha, saudara muda kue eseng. Kau datang juga hendak memberi selamat kepadaku? Bagus. Menggembirakan sekali. Mari ke sini, kau mau duduk bersama aku? Tentu saja semua tamu menoleh ke arah luar untuk melihat tamu agung manakah yang begitu mengembirakan Pat Jiusen Ong sehingga tokoh ini sampai berdiri dan berseru menyambut segembira itu. Mereka mengira bahwa yang datang tentulah seorang tokoh besar di dunia Kang Ong. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang melangkah masuk ke ruangan itu dengan langkah lambat dan sikap lemah lembut. Seorang pelajar lemah seperti ini bagaimana bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari Pat Jiusen Ong yang terkenal angkuh dan tidak memandang macu kepada tokoh-tokoh Kang Ong yang hadir di situ? Pemuda itu bukan lain adalah Kwe Seng. Memang jarang ada orang Kang Ong mengenalnya. Di antara sedikit tokoh besar dunia Kang Ong yang tahu akan kehebatan orang muda ini adalah Pat Jiusen Ong, karena ketua Bengkau ini pernah bertemu dengan Kwe Seng ketika dia mengunjungi ketua Siaulimpai, Kian Hai Ho Siang yang sakti, yang memperlakukan pemuda ini sebagai seorang tamu agung pula. Inilah sebabnya maka ketua Bengkau mengenal Kwe Seng. Biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh ketua Siaulimpai, yang malah dijuluki Kim Mo Eng, tentulah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah Kwe Seng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, Lik Wung Hiong, orang gagah Siliu, maafkan saya datang mengganggu secawan dua cawan arak. Terus terang saja, saya kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini saya pun ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan makin banyak keruotan, dan makin besar kemuliaan makin besar pula kejengkelan, apa perlunya diberi selamat? Hahaha. Kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan. Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk memimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluarga ku sendiri. Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha. Lebih baik yang jujur seperti kau ini, Kwee Hyante. Mari duduk. Dengan gembira cuan rumah menggandeng tangan Kwee Seng, diajak duduk semeja dan segera Liugan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan parak untuk Kwee Seng. Liugan Hiong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini. Ah, anakku yang ingin mencari jodoh. Hi, Lu Sian. Perkenalkan ini sahabat baikku, Kwee Seng ketua Bengkau itu dengan bebas berteriak kepada putrinya. Liu Lu Sian sejak tadi memang memperhatikan Kwee Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lu Sian dapat menduga bahwa Kwee Seng adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Mendengar seruan ayahnya ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kwee Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. Kwee Kongcu, suan muda Kwee, terimalah hormatku katanya dengan suara merdu dan bebas, gerak-geriknya manis sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kwee Seng sejak tadi hanya memperhatikan Li Ugan saja maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Li Ugan yang kecantikannya telah membuat banyak pemuda tergila-gila, bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Metu itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya sepasang bintang, kerling tajam menggores jantung, kedip mesra membuat bingung. Bulu metu lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari, sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas di kedua ujung. Kwe e kongcu, kata pula liusian melihat pemuda itu diam saja seperti patung, dalam hatinya geli bukan main. Ah, oh, liusio cia, nona liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini. Jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati kwe e seng. Darah juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat marit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan tujuh orang pemuda tak berdosa dan seketika itu kwe e seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengarahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Ili ih! Mengapa kwe e kong cu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya kata Liulusian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniuk benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis. Ia menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan pelak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh, akan tetapi anehnya arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu Liulusian berkata, kehadiran kwe e kong cu merupakan kehormatan besar, harap sudi menerima arak ini sebagai tanda terima kasih kami. Kembali kwe e sen pertegun. Darah juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandayan hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecualah hati kwe e sen karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya? Sio Chia terlampau sungkan. Terlalu besar kehormatan ini bagi saya, kwe e sen menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika lusian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tanpa tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi jantung kwe e sen berdegup keras. Ketika ia menerima cawan tadi, jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali, sementara itu hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa, bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan lusian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu, akan tetapi toh bersentuhan juga, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati kwe e sen untuk memamerkan kepandainya pula di depan gadis jelita yang berlagak ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. Ah, maaf, maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik, kata kwe e sen sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran kwe e kongcu benar-benar mengembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang ku harap kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dari ku kata pula lusian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada kwe e seng. Seketika terbelalak mati kwe e seng, kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum bolehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetap pikir ujian yang amat berbahaya. Nona terlalu menghormat jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, ah, Nona terlalu banyak mengisi araknya dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kue-e-seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya melayang ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. Ah, maaf, maaf kata Kue-e-seng sambil menjurak penuh hormat. Kue-e-kongcu terlalu merendah tanda seru sepasang pipi lusian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan, akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bida dari sampai dua kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. Hahaha, lama tak jumpa, kau makin hebat, Kue-e-hiyan-te. Mari, mari kita minum sampai mabok. Sambil merangkul pundak Kue-e-seng, Pat Jiu-sen-ong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. Liu Eng-hiyang tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari tiga cawan, bantah Kue-e-seng. Hahaha, obcehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis tiga guci, orang macam kau mana bisa mabok? Hahaha, marilah, tak usah sungkan. Kita orang sendiri. Karena sikap suan rumah ini setulus hatinya, Kue-e-seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara cuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang ke arahnya, terutama kaum mudanya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lu Sian yang luar biasa, dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lu Sian. Akan tetapi di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyari yang membuat hatinya perih, yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah maka Kue E Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiusen Ong menyuguhkan arak. Sebentar saja ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Lu Sian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pat Jiusen Ong berseru memerintah puterinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lu Sian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini-ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lu Sian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdong nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap Cui jangan mencertawakan setelah berkata demikian. Lu Sian menggerakkan tangannya dan, dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari di bungkus sinar putih berkilauan bergulung-gulung dan berkilat-kilat. Dari sana sini terdengar seruan kagum, yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu, ada pun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dasyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiusen Ong. Lu Sian sengaja mainkan hawe akiam hoat, ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandayan dan kecantikannya. Ia bersilat sampai lima puluh jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Lu Sian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia lima puluh tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandayan tinggi, sedangkan pakaian dan keria menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendekta su atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjurah ke arah Pat Jiusen Ong, Tosu itu berkata, Kau Chu, ketua agama, Pinto, aku, Ang Sin Tojin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiusen Ong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa Kau Chu dengan Puteri Kau Chu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kau Chu memamerkan kepandayan dan kecantikan Puteri Kau Chu. Ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi Puteri Kau Chu, hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada Puteri Kau Chu menemui kematian yang penuh penasaran. Sekarang Kau Chu tidak menyelidiki dan membuat terang perkara itu, malah Kau Chu menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang-gemilang seperti Puteri Kau Chu? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiusen Ong, pelintul kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ, terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya, dan sekaligus mencela keadaan Bengkau dengan adanya kematian tujuh orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liulusian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati bergebar. Sambil tersenyum Pat Jiusen Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tujin. Sambil bertolak pinggang ketua Bengkau yang tinggi besar ini bertanya, Tosu, kau ini apanya Ang Kun Tujin? Beliau adalah Su Hengku dan Pin Chau hanyalah murid kedua dari Su Hu. Pat Jiusen Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. Heh, Tosu mentah! Kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku? Pin Chau tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena kau cu berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari Bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Haha, bertanggung jawab bagaimana? Kau cu harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian kau cu lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok, dan karena ini adalah urusan kau cu, terserah karanya, asal tidak dengan care sekarang ini yang memikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagaknya! Kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? HMMMM, kalau begitu, berarti kau cu tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini, dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Habis, kau mau apa, Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari Bengkau Cu Pet Jiu Sinong dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami tiba-tiba Matai Kun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Angsin Tojin. Gerakan Matai Kun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Angsin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Gan Sianjin, tentu saja ilmu kepandainya sudah amat tinggi dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua Bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengerahkan Sintang, tenaga sakti. Duk dua tangan mengandung tenaga sakti bertemu. Matai Kun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Angsin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai lima langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali. Sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiusen Ong menegur adiknya. Matai Kun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Angsin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati jawab Tosu itu dengan suara ketus. Ah, ah, benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Eh, Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan putriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinton mengakui bahwa putri kau wacu cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mati lahir. Mati batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mati batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang sering tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pat Jiusen Ong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau Mati melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini. Kalau begitu, Pinton minta pelajaran dari Bengkau Cukata Tosu itu sambil mencabut pedangnya. Ia tadi sudah membuktikan betapa hebat senkang dari Matai Kun yang hanya merupakan adik seperguruan ketua Bengkau ini, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Dengan pedang di tangan ia mengira akan dapat mengimbangi lawannya, karena memang Kunlun Pai terkenal dengan kiam hoatnya, ilmu pedangnya. Kau menantangku Liu Gan bertanya, masih tersenyum. Pintol siap. Nah, terimalah ini kedua tangan Pat Jiu Sinong bergerak. Begitu cepatnya gerakan kedua lengannya itu sehingga kedua tangan itu seakan-akan berubah menjadi delapan. Inilah agaknya maka ia mendapat julukan Pat Jiu, lengan delapan. Dalam segerakan saja Ang Sin Tojin merasa seakan-akan ia diserang oleh delapan pukulan yang kesemuanya merupakan pukulan maut. Cepat ia menggerakkan tubuhnya dan memutar pedangnya melindungi diri. Plak. Terang. Aduh. Hanya dalam sekejap matu saja terjadinya. Entah bagaimana Tosu itu sendiri tidak tahu, pergelangan tangannya sudah terpukul, membuat pedangnya terpental dan tiba-tiba ia merasa amat sakit pada telinga dan matu kanannya. Ia roboh menggulingkan diri sampai beberapa meter lalu meloncat lagi berdiri. Telinga kanan dan matu kanannya mencucurkan darah. Ternyata daun telinga kanannya pecah bagian atasnya, sedangkan pelupuk matu kanannya pun robek. Tosu mentah. Mengingat akan suhengmu, Ang Kun Tojin, dan memandang muka terhormat suhumu, Kim Gan Sian Jin ketua Kun Lun, aku tidak mengambil nyawamu. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan matamu yang salah lihat dan telingamu yang salah dengar. Hendaknya pelajaran ini membuka matamu bahwa bengkau tidak boleh dibuat main-main oleh siapapun juga. Nah, pergilah. Ang Sin Tojin maklum bahwa orang sakti di depannya ini bukan lawannya, bahkan suhunya, ketua Kun Lun Pei sendiri, belum tentu akan dapat menandinginya. Ia bukan seorang bodoh dan nekat. Tanpa banyak cakap ia memungut pedangnya, menjurah dan berkata, Pintou hanya dapat melaporkan kepada suhu bahwa Pintou gagal dalam tugas. Setelah berkata demikian, ia membalikan tubuhnya dan pergi dari situ. Keadaan di situ sunyi sekali. Ketegangan mencekam dan suasana ini amat tidak enak. Pat Jiu Sen Ong Liu Gan lalu tertawa dan menghadapi para tamunya. Cui yang terhormat, harap maafkan gangguan tadi. Nah, karena soal pemilihan calon mantu sudah disebut-sebut oleh Tosu mentah tadi, terpaksa kami akui bahwa hal itu memang tidak salah. Cui sudah melihat ilmu silat anakku yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada di antara para muda gagah yang hendak memperlihatkan kepandayan, anakku akan sanggup melayaninya. Mereka yang dapat mengalahkan anakku Liulusian berarti lulus dan akan diadakan pemilihan di antara mereka yang lulus, kalau-kalau ada yang berjodoh menjadi mantuku. Hahaha setelah berkata demikian dan menjurah, ketua Bengkau ini duduk lagi di tempatnya. Eh, saudara muda Kwee, kau lihat Tosu tadi, menjemukan tidak? Memang menjemukan. Semuanya menjemukan kata Kwee Seng. Haha, urusan begitu saja jangan menghilangkan kegembiraan kita. Mari minum. Keduanya lalu minum lagi dan keadaan di situ menjadi meriah pula. Sementara itu, Liulusian sudah meloncat ke tengah panggung lagi setelah meninggalkan pedangnya di atas meja. Hal ini berarti bahwa ia hanya akan melayani pertandingan tangan kosong, tanpa mempergunakan senjata. Ketika melihat gadis cantik itu sudah berdiri siap di tengah panggung, di antara para tamu muda timbulah suasana gaduh. Sebetulnya banyak sekali pemuda yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan kecantikan gadis yang sudah terkenal itu dengan Matthew sendiri. Dan sekarang, setelah melihat Liulusian, hampir semua pemuda yang hadir di situ tergila-gila dan tak seorang pun yang tidak ingin memetik tangkai bunga segar mengharum ini. Akan tetapi, menyaksikan ilmu kepandayan Lusian dan kehebatan ayahnya, sebagian besar para muda itu sudah menjadi gentar dan tidak berani mencoba-coba. Apalagi kalau mengingat akan pembunuhan-pembunuhan aneh di dalam rumah penginapan kemarin malam, mereka merasa ngeri dan membuat sebagian besar di antara mereka mundur teratur. Betapapun juga, di antara mereka ada juga yang nekat karena mungkin tidak dapat menahan hatinya yang sudah runtuh oleh kecantikan Lusian. Seorang pemuda berpakaian serba hijau dan yang duduknya di bagian bawah, berjalan dengan langkah lebar dan gagah ke arah panggung, kemudian sekali menggerakkan tubuhnya ia sudah meloncat ke atas panggung berhadapan dengan Lusian. Pemuda ini berwajah cukup ganteng, alisnya tebal dan matanya tajam, hanya mulutnya lebar membayangkan ketinggian hati. Dengan sikap gagah ia menjura dan merangkap kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Lusian sambil berkata, suaranya lantang. Aku bernama Han Bian Ki, dikenal sebagai Siow Kim Leong, naga emas muda, di lembah sungai Min Kiang, ingin mencoba-coba kepandayan Nona Liu yang gagah. Lusian melirik dan bibirnya melempar senyum manis sekali. Akan tetapi sesungguhnya melihat mulut yang agak lebar itu ia sudah merasa tidak senang kepada pemuda ini. Orang macam ini berani mau coba-coba, pikirnya. Apanya sih yang diandalkan? Tampangnya tidak menarik, dan melihat gerakan loncatannya, juga tidak banyak dapat diharapkan tentang ilmu silatnya. Han Eng Hyong, tak usah ragu-ragu. Mulailah katanya dengan suara dingin. Han Bian Ki orangnya memang agak tinggi hati, mengandalkan kepandayan sendiri, dan ia amat ingin dapat menangkan Nona Manis yang semalam membuat ia tak dapat tidur pulas ini. Maka mendengar tantangan orang, ia segera berseru keras dan menggerakkan tangannya, yang kiri mengirim pukulan ke arah lambung, pukulan pancingan karena yang benar-benar menyerang adalah tangan kanannya yang cepat mencengkram ke arah pundak kiri. Lusian dengan maksud menangkap gadis itu dan mencapai kemenangan dalam segerakan saja. Akan tetapi dengan gerakan indah sekali gadis itu mengelak tanpa menangkis. Gerakannya indah dan kelihatan lambat, namun toh serangan dua tangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Terima kasih telah menonton!